Jum'at terik di penghujung Januari 2015, sebentuk gempar terumbar di tantaran Kalilahar di Kelurahan Panggung, Jamatan Kepanjen Kidul, Blitar, Jawa Timur. Berita gegarnya lekas menyebar, dan dalam sekejap saja, gelombang masa, beras perdatangan, berbondong lalu membentuk kerumunan. Gerangan apa yang jadi sebab? Ini dia, sesosok mayat perempuan ditemukan. Di sekujur jasatnya, tiada identitas. Pun, si mati tak tertutupi selebar pakaian jual, telanjang. Setengah sepuluh, mau lihat tahun kelapa di situ, sama teman saya, namanya Pak Garmono, diubah bolnya. Terus setelah itu saya turun duluan ke sini, nah jam sini, lihat di situ ada mayat, teruntang tanpa busana. Nah, ya kepalanya di batu, kepalanya batu, terus airnya, kakinya di air, gitu loh. Itu airnya jerus gak? Enggak, kecil. Kalau gede segini kali, dah lanjut sama tanah. Sorenya itu kan hujan deras, terus anjir, gitu loh. Kalau gak ketemu sama aku, atau gak ketahuan orang, pasti hanyut. Adakah korban terbang nyawa lantaran kecelakaan tercebur di Kalilahar? Warga yang temukan mayat, meragukan itu. Di sini, kelihatannya belum tamat sekali, jadi sama lihat di sini, dan di sini ada kelihatan aja jeratang. Merah atau biru? Merah. Nah, di sini ini biru sama merah. Dimut. Matanya macam mana? Iya, matanya gini. Sama agak gini. Lidah keluar? Sedikit. Jadi, saya gak tamat betul gitu loh. Sekeret barang dihimpun polisi, diduga milik horman. Sandal, dompet, pakaian, dan helm. Barang bukti, petunjuk, dan keterangan saksi jadi modal polisi menyigi. Belakangan, hasil tisu menjawab kesempat kematian si perempuan. Bukan tersebab kecelakaan, tapi mati dibunuh. Ceratan di lehen. Nah, penyebab kematian dari hasil bisem ini adalah bekas jeratan di leher yang menurut kedokteran ya, itu adalah tertahannya nafas. Jadi, matinya korban ini karena tertahan nafas akibat jeratan dari benda. Dan didapatkan di situ ada setangan leher pramuka, merah putih, yang setelah kita berhasil mengamankan tersangka, ternyata benda itulah yang digunakan untuk menghabiskan korban. Polisi sukses menelusuri alamat korban. Sipati berumah di Desa Jajagan, Kecamatan Kesamben, Blitar. Ya, kebetulan memang karena identitas korban tidak ditemukan sama sekali di TKP, Otomatis rekan-rekan dari IDEN, Polres, maupun Restrim Polres ini cukup harus ekstra kerja keras, yaitu mencari saksi-saksi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar tempat dengan segala upaya. Ini akhirnya bisa didapatkan keterangan dan petunjuk bahwa korban beralamat di daerah Jajagan. Identitas korban akhirnya terungkap jua. Adalah Yuliana Solikah alias Yul. Umurnya 35 tahun. Warga Desa Jajagan, Kecamatan Kesamben, Blitar. Yuliana Solikah, ibu rumah tangga beranak dua. Yuliana Solikah terlahir sebagai anak bungsu dari dua bersaudara perempuan. Oleh jadi, itu pula yang membentuk seorang Yuli tumbuh besar menjadi perempuan yang manja dan rada pemalas. Yuli, sini ibu. Iya, ibu. Kamu di alam tuh semayang, kayak seperti katakamu rajin tuh. Ah, ibu, ah berain mbak terus ah. Astagfirullahaladzimu, kamu kan di alamku begitu. 12 tahun silam, Yuliana menikah dengan pemuda asal desa tetangga, namanya Imam Bayhaki. Kehidupan rumah tangga mereka harmonis saja. Apalagi, pasangan muda ini punya hobi serupa. Pelasiran kesana kemari. Sekilas harmonis. Contoh, Pak, ya. Ini logika. Saya juga ngobrol-ngobrol sama, ya, Mbak Yul sama, sama Bayhaki. Itu di, kita melihat, apa ya, lahirnya saja. Kat ngenti itu, saya bilang itu bahasa jawabannya. Anu Pak ngopi? Kat ngenti ngopi ya ini? Kat kudom ditar. Lucu dong, orang mohon maaf loh, Yul. Ngopi saja sampai ke kota, bahkan pernah sampai ke Tolong Agung. Say, ayo, say. Oh lama amat sih. Iya, mas. Emang ini kita cuma kemana, say? Kita cari makanannya yang enak, mas. Di terenggalek. Pokoknya makanannya enak. Ya, benar. Iya. Ayo, teringkalan. Setelah berumah tangga, Imam dan Yuliana masih menetap di rumah ibunya, Safaria, di desa Jajagan, kejamatan Kestamben Blitar. Demi sayangnya kepada anak, Safaria memodali Yuliana dengan usaha warung kelontong. Iya, say. Kenapa, Bu? Saya kan punya warung. Itu warung buat kamu berdua. Kurus aja itu warungnya, ya. Iya, Bu. Makasih, Bu, kalau Ibu percaya sama saya. Iya. Makasih, ya. Usaha warung kelontong ternyata terus berugi. Salah satu musababnya, lantaran barang dagangan kerap dipakai sendiri. Yuliana dan Imam nampaknya mengelola usaha dengan setengah hati. Makasih, ya. Makasih, ya. Makasih, ya. Sebenarnya, sebenarnya orang tuanya, kalau menurut pandangan saya, cukup apa ya? Teris bahasa ini Jawa, teris nolah. Itu ya, sangat-sangat cinta sekali sama Mbak Yulia. Terbukti, pekerjaan, ya sebenarnya tinggal ngatur. Cuma kelihatannya, ya, kurang bisa meminit. Itu akhirnya, ya, toko itu habis, gitu. Merugi dan terus merugi, pada ujungnya warung kelontong bangkrut. Tinggal kemudian, Yuliana dan Imam kelimpungan kehilangan sumber pendapatan. Dengan beban biaya dua anak, kentara benar Yuliana dan Imam kewalahan. Hidup rumah tangga, Senin Kamis. Sampai-sampai, Imam kembali bekerja sebagai buruh serabutan. Kenalin, saya alam. Saya Imam, mas. Oh. Sudah berapa lama di Bali? Bali seburang, mas. Aslinya di mana? Kita. Sama. Kota Blitar. Berjuluk Kota Parapatria, namun nuansa kegagahannya terganggu lantaran temuan mayat perempuan Tanta Busana di pinggiran Kalilahar di kelurahan panggung Kecamatan Kepanjen Kidul. Jenazah yang belakangan dikenali sebagai Yuliana Solikah, warga desa jajagan Kecamatan Kesamben. Kematian Yuliana tersebab pembunuhan. Yuliana Solikah mati di jerak. Pula, rahangnya ditumbuk benda tumbuh. Jadi memang berdasarkan hasil visem maupun dari hasil keterangan korban dalam pemeriksaan, yang menyebabkan kematian itu adalah jeratan, jeratan dari setangan leher atau hasil pranguka merah putih tersebut. Dan kemudian setelah korban ini terjatuh, diyakinkan sudah tidak bergerak lagi dan korban mengambil kayu di seputaran TKP memukulkan dua kali ke rahang korban untuk lebih meyakinkan bahwa korban sudah meninggal dunia. Pertanyaannya kemudian, gerakan siapa pembunuh ibu dua anak itu? Jadi dari hasil keterangan saksi-saksi yang sudah kita dapatkan, itu mengarah petunjuk bahwa pelaku ini melarikan diri ke arah kota Kediri. Nah, kemudian berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, tim yang sudah kita bentuk, yaitu tim Resmob yang sudah kita bentuk secara khusus menangani permasalahan ini, mengungkap kasus ini, langsung bergerak ke Kediri untuk melakukan pengejaran. Kerja polisi patut dipuji. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam tersangka pembunuh Yuliana Solika di Cokok. Sabtu 31 Januari 2015 siang, di Jalan Raya Farai, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ali Akbar alias Alan diringkus. Polisi membekuknya saat Ali Akbar menjual sepeda motor korban Yuliana yang digondolnya. Ali Akbar alias Alan berumur 21 tahun, masih belia. Gerakan siapa Ali Akbar alias Alan? Alan lama bekerja sebagai tukang bangunan, tinggalnya di desa Robiong, Kecamatan Ngelegok, Bitar. Dan ternyata, Alan pernah punya riwayat terlibat kejahatan. Pelakunya ini pernah masuk dalam kasus penculian Nabi. Itu sekiranya keluarnya baru kira-kira bulan, bulan 5-6 lah keluarnya, kena 5 bulan. Jualan di kontra HP itu, jualan pulsa itu, di rumahnya. Jualan pulsa itu, di rumahnya. Polisi menemukan hubungan Alan dengan suami Yuliana, sang korban. Mereka berdua sesama tukang bangunan. Alan dan Imam sejatinya adalah sobat. Lantas, mengapa Alan sampai membunuh Yuliana, si istri sobatnya sendiri? Riwayat perkenalan Yuliana dan Alan terletas saat keluarga Imam merantau ke Bali. Ali, sobat dan suami, ternyata juga mengadu nasib di Pulau Dewata. Imam lantas menampung Ali di rumah kontrakannya. Mas, ini kotaknya berkapi, Mas. Oh iya, taruh aja. Baru ya di Bali? Iya, Mas. Kenalin, saya alat. Saya iman, Mas. Oh, udah berapa lama di Bali? Oh, ini seburang, Mas. Aslinya di mana? Kita. Sama dong, saya juga di Belita. Kapan-kapan boleh pulang bareng? Boleh, Mas. Yaudah, kalau gitu terima kasih udah dibawain batanya ya. Terima kasih, Mas. Ini juga masih banyak kiriman, Mas. Oh iya, udah. Makasih ya, Mas. Rasa senasir sepenanggungan sama perantau asal satu daerah, bikin ikatan pesahabatan, tiap kerja. Mas, kiraat, Mas. Iya, Mas. Kerjamu capek, Mas. Kamu capek di sini, Mas? Saya di sini ngontrak, kita sendiri. Kalau Mas sendiri? Berdua, saya masih usah. Tinggal di sini. Tunggu-tunggu-tunggu main, Mas. Bersama saya, Mas. Oh, boleh, boleh. Kapan? Kita selamat saja. Selamat waktu. Yaudah, akhir bulan ini, ya. Boleh, Mas. Saya tunggu di rumah saya, Mas. Yaudah, saya lanjut kerja dulu, ya. Yaudah, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Di Bali juga. Waktu itu kan jemput cuaminya di Bali. Makanya ketemu itu. Ketemu, setelah itu pulang ke Belitar sama-sama. Oh, pulang ke Belitar? Iya, sama. Iya, enggak, ya, maksudnya itu kerjaannya selesai, pulangnya bersama. Maksudnya tidak sehari itu enggak. Gitu. Wah, jadi si istri si Kordani itu di Bali atau tetap di Belitar waktu soalnya? Pertama yang di Belitar, setelah itu nyusul ke Bali sana. Akhirnya ketemu lah sama tersangga ini di Bali itu. Oh, di mana? Iya, makanya akrab ini. Mas, lagi ngapain? Lagi menik jambu, Shay. Banyak ulangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah, sendirinya gimana? Alhamdulillah, silahkan tutup, Mas. Iya. Ini istrinya. Iya, Mas. Kenalin sih saya, Mas. Yuli. Alhamdulillah. Saya tutup, Mas. Iya. Istrinya udah lama di sini. Awalnya saya sendiri tiba di Mas. Iya, Mas. Yuliana dan Alam mengakrab. Namun siapa sangka, persahabatan itu pula yang membuka gerbang petaka. Lama amat sih, Mas. Lumayan lah ya? Iya, lumayan lah. Malam, kita coba buang. Kemarin aja kamu belum tinggal nanti yang sejuta. Kita coba lihat, saya kemarin. Gagal mengembangkan usaha warung kelontong di Blitar, Imam Bayhaki berkeputusan merantau ke Bali. Di sana, ia mengadu nasib sebagai tukang bangunan. Tak berapa lama, Yuliana Solika, istrinya, pun menyusul. Yuliana bekerja jadi pelayan di warung makan. Di Pulau Dewata inilah, suami istri Imam dan Yuliana berkenalan dengan pemuda sekampung halaman Ali Akbar alias Alan. Rasas-rasip sesama perantau mengakrabkan mereka bertiga. Beberapa kali, trio ini pulang kampung bersama. Kalau Mas Bayhaki mungkin ada setengah tahun, kalau Mbak Yuli apa, dua setengah, enam bulan. Kalau Mbak Yuli mungkin sekitar dua bulan atau tiga bulan itu menyusul. Terus, Mas Bayhaki-nya? Ya, setelah sana dua bulan, ya juga pulang bersama-sama. Bertiga itu? Oh, enggak, enggak, enggak berdua. Oh, jadi di Bali itu kurang dari setahun, ya? Kalau Mbak Yuli-nya kurang dari satu tahun. Tapi kalau Mas Bayhaki, persisnya saya enggak tahu karena kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang tidak saya tanya sama warga. Nanti Mbak Yuli kok enggak tahu itu? Oh, kok enggak tahu itu di Bali kerjaan itu? Suatu ketika, sepulang dari Bali, Alan kebingungan menyambung hidup di Belitar. Akhirnya, Alan membuka usaha menjual pulsa telepon gegang. Hai, Mas Awan. Hai, Uli. Aku mau beli pulsa dong, yang 100 ribu. Mau maaf, ya, teg apa? Dibilang, Alan berhasil memperbaiki nasib. Namun, tak dengan Imam dan Yuli. Keuangan rumah tangga Imam dan Yuliana tetap kembang-kempis. Imam tetap pekerja terabutan. Sedangkan Yuliana sibuk kali tutup lubang, dari utang ke utang. Sampai pada cerita di bulan April 2014, Yuliana memberanikan diri meminjam uang kepada Alan tanpa setahu Imam suaminya. Halo, Assalamualaikum, Mas Alan. Waalaikumsalam. Masih ingat saya enggak, Yuli, istrinya Mas Imam? Oh, Yuli, yang istrinya Mas Imam? Iya, yang kita semua di Bali. Oh, iya, iya. Saya ingat. Ada apa ya? Ini, Mas, saya meminta tolong. Saya meminjam uang. Oh, mau minjam berapa emangnya? Satu juta aja, buat pundal usaha. Satu juta, ya? Iya, Mas. Usahainya, Mas, ya? Yaudah, kalau gitu. Nanti saya kasih. Nanti saya kebatin lagi, Mas. Yaudah, yaudah, ya. Kita ketemu di Imam Bojol aja, Mas, ya. Ini, prosesnya itu sekira bulan 34, itu si korban telpon ke tersangka ini, ke Ali. Apa katanya? Intinya itu pinjam uang. Dan pada saat bilang pinjam uang itu, keluarganya atau suaminya jangan sampai tahu. Dan itu pun, janjian itu tidak di rumahnya korban sana, enggak? Di sini, dekatnya Hotel Leringga. Jalan ini, jalan Imam Bojol itu. Janjian di situ, tahap pertama itu pinjam satu juta. Satu minggu kemudian pinjam lagi satu juta. Tempatnya pun sama di situ. Di itu, di lobby hotel atau di jalan? Enggak, di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan, iya. Dua kali, Yuliana menelepon Alan untuk pinjam duit. Total utang, dua juta rupiah. Dan selalu pula, Yuliana wanti-wanti. Jangan sampai Imam suaminya tahu. Halo. Halo, Assalamualaikum, Mas Alam. Waalaikumsalam. Ini Yuli, Mas. Iya, kenapa, Yul? Ini, Mas, saya minta tolong lagi. Mau pinjam uang satu juta. Mau pinjam lagi? Iya, Mas, ya. Sekalian bayar, Mas. Benar kamu, ya. Enggak bilang. Pokoknya penting, gitu aja. Pokoknya penting. Dan dia sangat pesan. Jangan sampai bilang sama suaminya. Itu pesan berkali-kali itu, dia. Siswa kan terus ketemu seminggu lagi, ketemu lagi, ya? Iya, seminggu telpon lagi, masih butuh lagi satu juta. Akhirnya totalnya kan dua juta, itu. Nah, maaf. Mas, ya, Mas. Lumayan, ya? Iya, lumayan, lah. Dia nggak janji. Pokoknya nanti secepatnya akan dibayar, gitu aja. Dia nggak memberi waktu, tenang waktu, tanggal berapa, riba, enggak. Janji tetaplah mesti ditempati. Menganggap janji sebagai omongan remeh biasa bisa berujung petaka. Walau antar sahabat, utang tetaplah utang. Berulang kali, Yuliana mengempelang bayar. Alan, si pemilik uang, pun semakin gusar. Karena sejatinya, ia juga sedang butuh uang untuk ongkos pengobatan ibundanya di Kalimantan. Demi utang dibayar, Alan sampai-sampai menginap di rumah safariyah ibunda Yuliana sekaligus mertua imam. Assalamualaikum. Kejadian itu, itu kan Mas Alan yang tersangka sama Mas Imam, sama Mbak Zuli, itu sesuai laporan Pak RT, itu kan pernah permisi sama Pak RT, Mas Alan mau tidur di rumahnya Mbak Zuli, orang tuanya Mbak Zuli itu. Alasannya untuk apa? Ya kenal karena teman, ya mungkin berkunjung apa saya, bagaimana saya tidak tahu, tapi yang jelas begitu. Nah RT-nya, sampai kenapa sudah bilang sama orang tuanya, Mbak Zuli sama imam ditanya sama RT-nya, oh sudah. Kalau sudah, ya berarti kan ya tidak masalah lah, itu sama RT-nya diperkulikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Pak RT? Betul, saya sendiri Pak RT-nya. Ada tuanya apa ya? Kenalin, saya Alan, temannya imam. Ya. Saya mau mohon izin untuk menginap di rumahnya imam. Dua atau tiga hari? Sudah izin ke Bu Haji ya? Sudah, saya sudah izin. Oh. Alan berdusta, lantaran Alan sebenarnya tak pernah meminta izin kepada safariyah, mertua imam. Terus akhirnya dengar-dengar cerita dari mamak saya sendiri, katanya orang laki yang ada sangkut pautan dengan adik saya itu pernah nginap di sini itu dua malam gitu. Terus, terus waktu itu kan untuk hari yang ketiganya itu kan tadinya kata mamak saya kan tidurkan di ruang tamu sini. Terus untuk hari ketiganya itu mau tidurkan di kamar, di kamar belakang gitu. Alan beralasan menginap untuk mencari pekerjaan, padahal tujuannya hanya untuk menagih utang. Hanya saja, kesempatan untuk bicara berdua dengan Juliana jarang tersedia. Safariyah risih dengan tamu lelaki yang berlama-lama menginap di rumahnya. Terus sama mamak saya kan suaminya adik saya itu dipanggil, dibilangin, ditanyain kamu di sini di rumahnya siapa, bilang gitu kan. Di rumah ibu gitu kan, terus kenapa kamu setiap kali membawa tamu ke sini nggak pernah ngomong sama saya. Maksudnya ibu kan seperti itu. Seharusnya kamu tuh kalau membawa tamu tuh ngomong. Sementara kamu orang membawa tamu tuh kan harus nasi makan, maksudnya kan gitu. Imam! Iya ibu. Sini dong. Iya ibu. Itu kamu buat siapa? Buat teman ibu. Buat teman karena panggung bilang sama ibu. Emangnya ada apa ibu? Ibu pakai suka ini masing-masing. Kan membawa siapa emangnya? Mbak ibu. Iya ibu gak suka. Iya ibu. Suruh pulang aja. Iya ibu. Atas permintaan safariah mertuanya, Imam akhirnya mengantar Alan pulang ke desa Ngrobiong kecamatan Mlegok, Blitar. Imam tidak tahu bahwa Alan masih menyimpan kesal lantaran misinya menagih utang kepada Yuliana. Gagal. Duit 2 juta rupiah belum kembali ke kantungnya. Ayo, di mana utangnya? Kamu bilang saya gak ada uang mas. Kamu janji-janji doang mau dibayar sampai sekarang belum dibayar. Saya utang bukan sama mas aja, pasti banyak. Kamu jangan bayang alasan. Ibu saya lagi butuh uang. Lagi di rumah sakit. Ya sabar mas, sabar. Jangan sampai saya bilangin sama koti kamu. Jangan mas, jangan bilang sama suami saya. Allah, kamu kebanyakan alasan. Rencana Alan untuk menagih utang ke Yuliana gagal berantakan. Suami Yuliana, imam sobatnya, selalu ada di rumah. Alan gagal turalih waktu dan kesempatan langsung bicara dengan Yuliana. Apalagi setelah dua hari menginap, ternyata sang empunya rumah merasa tak nyaman. Alan diantar pulang oleh imam. Dan duit 2 juta rupiah belum juga kembali ke genggaman. Tak mau pulang dengan tangan kosong, Alan mengajak imam untuk menjamret HP. Gagal saat ini. Kita jamret, tuh. Udah mau lah, saya takut lah. Kok takut sih? Takut saya lah. Takut diantar polisi, saya takut lah. Udah kamu turun sini aja, saya takut lah. Takut lah. Udah kamu turun sini aja. Yaudah kalau gitu. Yaudah. Emoh ikut rencana jahat Alan, imam memilih tak jadi mengantar Alan sampai ke rumahnya. Di pekuburan, Alan diturunkan. Jadilah Alan melewati malam di kuburan. Kebetulan, makam kakek Alan ada di sini. Setelahnya kembali di rumah, imam mendapati tak Alan tertinggal. Dan tanpa sengaja, imam menemukan senjata tajam dalam tas sobatnya itu. Itu pagi, imam pulang, tapi mas Alam masih tidur di magam yang tumbuhkan itu. Terus pulang, pulang kalau karena entah bagaimana saya tak tahu, imam itu kan membuka pasnya mas Alam ada gelati bahasa-bahasa yang gelati. Kemudian senjata tajam berlati, itu diambil sama mas imam, dilaporkan sama orang tuanya. Akhirnya mas imam sama orang tuanya disuruh pergi. Jadi kalau pada waktu ibu disingit nih, disembunyikan sama orang tuanya. Alan tak patah usaha mendapatkan duitnya yang dipinjam Yuliana. Esoknya, Alan minta bantuan Eko temannya untuk mengantarnya lagi menemui Yuliana. Tolong jemput saya ya, di perempatan. Saya ditinggalin imam. Oh gitu? Oh ya, tunggu aja di jalan itu ya. Sekarang ya, buruk-buruk. Jumat siang 30 Januari 2015, Alan kembali ke rumah Yuliana. Kali ini dengan rasa kesal yang sudah memuncang. Kebetulan imam sedang tak ada di rumah. Kesempatan mas bagi Alan. Alan melabrak Yuliana. Mbak Yul, gimana utang? Aduh maaf mas, lagi gak ada uang saya. Gimana sih? Janji-janji. Tapi sampai sekarang belum dibayar utangnya. Gimana ya mas? Gak ada uang saya, beneran. Ibu saya lagi sakit, saya lagi butuh uang. Yaudah mas, jangan dibutin sini, malu sama ibu. Yaudah kalau gitu. Alan dan Yuliana sepakat melanjutkan pembicaraan tak di rumah. Dua sepeda motor berangkat. Alan diponcek ekor. Sedangkan Yuliana menyetir sendiri. Kurang lebih mungkin sekitar jam 12-an. Atau pokoknya sebelum duhur, kayaknya sih mama saya cerita itu. Sesudah duhur atau sebelum duhur, saya sendiri juga gak tahu kejadiannya. Jadi adik saya itu keluar dari rumah. Di tengah perjalanan, Alan berpindah tunggangan. Alan dibonceng Yuliana. Eko diminta Alan untuk pulang sendiri. Di tepi sungai lahar, pelurahan panggung, sepeda motor berhenti. Alan yang sudah mendidih amarahnya, langsung melabrak Yuliana. Tidak ada yang cocok mulut lagi. Nah itu disitu baru saya melakukan perbuatan saya. Kenapa kamu sampai mengambil keputusan untuk membunuh korban? Bingung dan cengkel. Bingung dan cengkel? Karena? Saya butuh uang dan korban tetap tidak memberikan saya uang. Tidak memberikan? Mas Bali? Iya. Apakah tadi kan Anda sudah menyampaikan, sudah mendapatkan hasil penjualan di malas 50? Iya. Pendaraan. Bukan itu sudah cukup? Untuk menuju ke Kalimanan, kurang bu. Kurang? Iya. Terus kamu ya? Mengambil keputusan untuk menghabisinya korban saat itu juga? Iya. Apa yang kamu menangkan bu? Tali Pramuka, bu. Tali Pramuka. Kamu datang di mana? Di lokasi. Di lokasi? Pak Yoh, bagaimana hutangnya? Oh gila, saya tidak ada uang, Mas. Kamu janji-janji doang mau dibayar sampai sekarang belum dibayar. Saya hutang bukan sama Mas aja, masih banyak. Kamu jangan banyak alasan. Ibu saya lagi butuh uang. Belagi di rumah sakit. Saya lagi butuh uang. Iya, sabar, Mas. Sabar. Jangan sampai saya bilangin sama suami kamu. Jangan, Mas. Jangan bilang sama suami saya. Allah, kamu kebanyakan alasan. Tolong. Kekerasan. Lantap bicara. Cekikan. Hantaman kayu. Saya mencet layar korban. Ada perlawanan dari korban? Cuma ternyata dan merontak, bu. Ternyata dan merontak. Tidak ada orang yang menengar di sebuah dalam situ? Tidak ada, bu. Iya. Iya. Yuliana, tinggal nama. Tinggal lagi alat lantas kebingungan menghilangkan jejak pembunuhan. Rencana jahat lanjutan segera dijalankan. Alan menyerat jasad Yuliana turun ke sungai. Lalu melucuti segedap pakaian korban yang terpasang. Alan berharap, jika air sungai meluap, Yuliana dan pakaiannya akan terhanyut. Iutang 2 juta rupiah gagal di tangan. Lompat Yuliana ternyata juga melompong tanpa duit. Tanpa pikir panjang, Alan membawa kabur sepeda motor Yuliana. Iya, Pak. Lo setelah kejadian itu, kamu emang? Gue ke diri, Bu. Panjangmu anak teman saya. Kediri naik apa, Pak? Gue panjang dengan teman saya, Pak. Gue panjang dengan teman saya, Pak. Emangmu tahu nggak apa yang gue suka kamu? Tidak. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan jadi siswa ya, Pertek. Soalnya urut dua hari ini dia nggak pernah pulang. Begitu. Kalau bisa, kalau mau simpan, sekarang kita cek ke penuh sakit. Biar jelas. Iya, Pertek. Bu, saya izin dulu, Bu, ya. Mau lihat. Mana ini, Bu. Saya mau di rumah. Kesal dan marah lantaran utang sebesar 2 juta rupiah tak kunjung dibayar. Akhirnya, Alan menumpas istri sobatnya Yuliana. Alan menghabisi Yuliana di tepi kalilahar ke Panjir Kidul, Litar. Sepotong dasi pramuka diceratkan ke leher Yuliana. Sudah begitu, potong kayu ditumbuhkan ke leher si ibu dua anak. Demi terkesan Yuliana mati kecelakaan terhanyut arus sungai, pakaian Yuliana dilucuti. Jasad dan pakaian si mati ditaruh di pinggir kali agar terserat arus. Ya, motif utama dari hasil pemeriksaan kita adalah pelaku ini merasa dendam kepada korban karena korban punya utang kepada pelaku sebesar 2 juta dan sudah berusaha dibinta untuk pelunasannya beberapa kali bahkan sudah lama tapi pelaku tidak segera membayar. Nah, kemudian pelaku ini ada rasa dendam dan mungkin sudah tidak sabar lagi dan berniat untuk menghabisi nyawa korban. Sepeda motor Yuliana digondol Alan untuk dua alasan. Menghilangkan jejak kejahatan, sekaligus bisa dijual sebagai mengganti duit utang korban. Dijual itu, sepeda motor tua sama hape ya, sama hape. Motor dijual berapa? 550. Kalau hape dijual? Hape-nya belum dijual. Hape masih ada ya? Masih ada. Kan, iya. Oh, jadi pas dia ajak ke sungai itu, nggak bawa dompet apa gitu ya? Dompetnya nggak ada isinya. Sini, nggak ada isinya. Oh, ada dompet itu? Iya, nggak ada isinya. Nggak ada, nggak ada isinya. Di titis ada apa, KTP? Nggak ada? Nggak ada juga, nggak ada. Sempat pamit juga sama orang depan di situ. Kemarin cerita, katanya, saya mau pergi. Nanti kalau saya nggak pulang, aku minta tolong di titik anak saya suruh merawat kakak. Ditanya sama orang depan di situ, kamu mau kemana? Pokoknya saya mau pergi aja. Sabtu 31 Januari 2015, Alan dibekuk di Kediri. Saya kurang dari Kediri di tengah perjalanan kurang lebih disengat. Saya ditilpon warga saya, Pak. Pak, kok ini berita ini kok kelihatannya kok yang meninggal dunia di Blitargupai kok? Mbak Yuli atau Pak Kamal gitu warga saya. Ada emaknya di pinggir kali, wanita. Nah, orang Udi itu, kalau namanya, pada polisi Yuli. Mas Agroloji, dia jangan jadi istirahat ya, PRT. Soalnya udah dua hari ini dia nggak pernah pulang. Kalau bisa, kalau mesti malam, sekarang kita cek ke rumah sakit. Terus saya bilang, betul, Pak. Saya pertama bilang, 95 persen, Pak, ini warga saya. Terus saya melangkah dua kaki, melihat yang ke kiri, oh ini betul. Karena apa? Mbak Yuli Anasul Kalim punya apa? Kailalat di bawah mata. Keluarga, tak hanya kaget dengan berita kematian Yuliana. Namun, lebih-lebih dengan jalan kematian Yuliana. Imam Bayhaki, suami Yuliana, tiada tahu menahu urusan utang istrinya kepada sobatnya Alam. 6 pelang utang, istri sobat, 3 nyang. Ini terhadap tersangka ini, kita gunakan, kita terapkan pasal 340, 338, sama 365. Maksimal hukuman, 340 itu, hukumannya mati atau 20 tahun. Kalau yang 338 itu 15 tahun, sama dengan yang 36, 15 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!